Kami berkabot, setiap kamera saya datangkan dari Seng Mama saja, jangan tertarik sweeping. Sekali kita kasih tahu, kepala sekolah atau dari pihak, sebelah yang ada muridnya kita dapatkan sweeping tadi. Dua kali begitu, ketiga kali kita expose ke orang. Dengan kenapa-kenapa? Ya, biar ada kecina, biar ada rasa, oh iya, kalau saya hanya terbelegu, hanya mendidik di, apa, kecina dan belajar dalam kelas saja, kita tidak mengawasi dia di luar sekolah, berarti sebelah saya turun. Ini ya, apa namanya, grade-nya atau level-nya. Jadi kita expose ke orang, jadi selama satu bulan ini, sekolah-sekolah yang banyak orang pelanggaran, sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Kalau memberan tidak perlu daftar, ya, bro. Yang kedua, juga kami berharap, saya minta, sekolah-sekolah ini jangan mengejar kuantitas. Terus juga kuantitas. Jumlah yang kek, tapi tidak sanggup bibit, tidak usah, ya. Hukumannya pun kosong terus pelancaran ini. Tidak kosong, pasti bonos. Jangan laksakannya, ya, saya mau untung terus. Nah, ketika kayak gini, tidak mau rugi. Kami, kontak orang yang dilemah, ya. Sesti exposure. Ya, dan nanti, mungkin nanti kita buat formulasi, kita dipanggil sekali. Kita sweeping, datang, kita kasih tahu, kasih tahu. Kapan gak mau kasih tahu, kita buat surat ke Bupati atau Dinas bahwa sekolah A, B, C, D ini, murid-muridnya berperilaku buruk. Walaupun itu memang bukan tanggung jawab penuh Bapak-Ibu buruk. Nah, nanti bagaimana komunikasi dengan orang tua. Karena memang bukan tanggung jawab penuh dari Bapak-Ibu buruk. Nah, kemudian berikutnya lagi, Belum besar. Ya, itu yang pertama tadi. Mungkin nanti akan kita buat formulanya, ya. Dan mungkin nanti kita akan tidak lanjuti. Di latihan ini, ya insya Allah, Nangkalnya, ya bukannya kita bagai-bagai. Bukan. Tapi nangkal-nangkal ini, Dulu orang giri, parang, curit, pedang, Nak keleng mungkin, keleng. Karena jileng. Keleng. Karena ini pengalaman 2 kejadian. 2 tembus, tanggal 2 Mei, dan kemarin, pada saat bola. boleh itu bukan hanya ada di biungan dan arah selatan yang ada kejadian namun di Melayang kita di Prambangan itu ada afiliasinya ada hubungannya ada dari mereka dari sebelah barat itu saya tunjuk saya sepa mana itu nunggu di pesan geraha karena tahun lalu seperti itu dia nunggu ketika supporter dari barat kelari dari barat ke timur dia ada disitu dilempar nah Allah bilang kita baca profile seperti itu kita tungguin disini dan apa-apa dan apa-apa tujuh persaka yang ada padanya dan ada hubungannya ada satu kelompok ada beberapa kelompok yang ada afiliasinya ada hubungannya nah Allah bilang biarkan jadi apa kita ini hasilnya yang kita ini benar kalau saya monitor mereka itu dihasut oleh lulusan-lulusan yang sudah lulus menghasut pada adik-adiknya ayo ini hari terakhir kalian untuk ber berapa ya berapresiasi mengekspresikan aksi yang gak jelas itu ya itu gak boleh nah bagaimana caranya ya sama-sama gak bisa pak polisi pak polisi hanya bisa cegar pak polisi hanya bisa ngomong pelajar pojo nakal-nakal pojo menanggar nah tapi terus-terusan ya pak polisi ngomong pak guru ngomong mas kakak ngomong ratuan ngomong akhirnya kan ruang mereka akan sempit dan akhirnya akan hilang kesempatan atau gerakan mereka itu ya kemudian yang kedua tadi kelulusan ini setelah lagi ada kelulusan SMP SMP tanggal 2 Juni kalau salah ini pagi 2 Juni tanggal 2 Juni sebentar lagi itu kan dalam bulan puasa nah kalau misalnya kelulusannya sambil ngasih buka puasa perlu masing-masing biar gak perlu diuntungkan di sekolah gitu dan saya sudah saya beritakan ke POSEC dan Sat Rantas dari sekarang di SMP-SMP itu dirajian motor karena tidak mungkin jiswa SMP memiliki SMP ya kalau dia gak punya SMP dijaga jadi dioperasi dirajian di pilar ya insya Allah mereka gak akan ada konvoy tidak akan ada berberan kalau mau konvoy pakai sepeda ngombo jangan kaki perintan malah sehat kita juga sepeda kita juga sepeda saya duduk dari kampung tadi kita semua satu sepeda kelas 2 kita sepuluh gila kemudian dari beberapa fenomena ini kalau tadi disampingkan oleh ibu pati awalnya memang kenakalan semacamnya tapi kalau sudah membawa gear pakai tali di puter-puter dengan gas itu bukan lagi kenakalan itu kriminal bahkan sudah anatis dan premanisme nah ini harus kita tekan harus kita dilakukan bagaimana caranya harus sering-sering di Asia kalau kalau pak guru itu gak enak kalau saya bisa cerita pun bisa diseran sama murid aja pak polisinya dipolsek ada pak polisi pak polisi dan nanti polose kalau saya itu ayo pak saya dia 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 itu hp-nya dia 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 lintasnya ada orang-orang yang kubilgakan dia mau bagayakan begitu kalau kubilgakan bukan boleh kubilgakan berarti dikasih peluang tapi mereka tanpa tanpa menurut sebentar apa sih betul penurusan-penurusan yang mereka jadi penolak-penol mereka punya ini saya di setiap SMK terlebih ada petua nya dan petua nya sudah lupa lalu dia ngomong di buku jadi guru di buku nanti lalu saya jelas dia kuliah dari orang yang berkomong di buku nanti rumah ada komong di buku dan saya ingin pada saat ketaukan perbuatan nya ada di apa namanya sebelumnya untuk konsumsi untuk hikuman keras atau hukumnya seperti yang jelas kita tekan hal-hal tadi agar kejadian yang sudah terjadi ini tidak berulang nah setelah dia akan ada pertanyaan ada lagi untuk diri juga ada lagi? ada lagi? kapan? ada lagi? gak masalah 2 minggu lagi pas padai nah hati-hati yang punya mobil ada lagi ada lagi kalau pakai bilis semuanya jangan baik yang nanti sama bilis ganti bilis atau ganti bilis semua kita KUAB disana ada perlindungan anak berkorbannya dan disana ada kemarin tersempat berkembang berita bohong atau itu bisa kita katakan dengan undang-undang ini nah sedangkan ini tata-tanya Pak Buzi cari siapa yang memberikan berita-berita oke kalau misalnya tata-tata nah karena kita tidak ada cinta yang masih di bawah umur kemudian ada yang baru kurus kita akan omongnya kita tidak akan kenapa? apa namanya? apa namanya? lapas kita itu sudah tidak perlu sudah 2 kali jumlah kita omongnya tidak nambah tapi tidak mungkin juga kita mengeluarkan tersangka tapi tidak ada yang di lapas bagaimana menguranginya? setelah ini ada kegiatan gerakan upaya untuk ya menanamkan sadaran bagi masyarakat bagi kita untuk ya ketik tanggung begitu kemudian berikutnya lagi nah disini kita akan melakukan kegiatan ini harapannya adalah pemerintah bersama masyarakat pemerintah ini termasuk poli gimnas guru masyarakat masyarakat itu ya tidak lagi ada adik-adik pelajar dan orang tua ya sama-sama gak mungkin ini hanya bisa selesai dengan pemerintah 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 yang masih banyak yang lain yang kita perjakan makanya yang sama-sama kita bersama-sama kita tekan ruang kita tekan ruang bergeraknya tapi yang menghubungkan keadaan kita mau bergerak segera bergerak itu adalah hal-hal yang menyimpang pelanggan dan terkenal menanggapi berita mungkin kalau gua berkembang itu memang sangat luar biasa itu pengaruh dan dua hari itu gak bisa tidur juga karena ini jawab pertanyaan dari Jakarta dari TV dari orang ini memang kita sampekan berbeda itu tidak ada kurban sampai 18 telinga itu luar biasa dan apa itu tidak terjadi dan apa ini saya kasih hasilnya hasil sementara kita sudah menekahkan ada 10 pesangan 10 pesangan Ini ada pelaku perusahaan, ada juga pelaku keberdayaan, dan ada juga pelaku peroyokan. Tapi terus, kita akan terus jalani dan terus kita lembalkan. Makanya tadi saya sampaikan ada fakultasi antara tagal 2 dan supporter. Karena yang supporter kemarin itu ternyata ada yang ikut di tagal 2 itu tertangkap di Sleman. Di Bawang Barat, di Bawang Barat. Tertangkap di sana, dia yang ikut orang-orang ini, di LATER. Di sana, kita tertangkap senjata reza. Lain ini kita biarkan, waduh. Akhirnya nanti, anak-anak kita ini nanti, yang mungkin umurnya masih 16-17 tahun, berhadapan dengan, kayak tadi disana oleh Pak Binti, tadi di piuman itu ada mobilnya Adi, dia hanya lewat, nanti di HP itu mereka hanya diusap mobilnya, dilungkai pengumpulnya dan penumpangnya. Hanya dalam kata-kata, pelaku Adi. Misalkan pokoknya besok, kekampilan di belakangnya seperti itu. Nah, seperti itu, kita sudah mau dikumpulkan. Kalau kita...